selamat menikmati pesantren ini berdomisili di jalan Letkoler Ejailani, Selawi RT5 RW5 Tuguraja Cihiden Kota Tasikmalaya jumlah santri dan santriah pada saat ini yaitu ada 40 santri dan santriah sedangkan jumlah santri-santriah DTA ada kurang lebih dari 100 orang Alhamdulillah pada tahun ini kami mempunyai kesempatan untuk mengikuti opop atau one pesantren one produk produk yang kami buat yaitu adalah hanger atau gantungan kerudung nah mengapa apa alasannya kami membuat produk ini alasannya yaitu mengacu pada kebutuhan kaum hawa yang sangat banyak ya dari bidang pesen alasan yang kedua yaitu karena di Kota Tasik ini masih sedikitnya orang yang memproduksi gantungan kerudung yang berkontribusi dalam usaha ini diantaranya adalah pengurus pondok pesantren metahululum al-islami dan juga masyarakat sekitar yang membantu dalam memproduksi dan dalam bidang pemasaran untuk pemasarannya kami biasa mengambil di tempat-tempat yang ramai seperti CFD pusat perbelanjaan kalau di Kota Tasik itu seperti Cihideng dan Hajat nah alhamdulillah dari omset yang kami dapatkan dari penjualan gantungan kerudung ini alhamdulillah kami dapat membantu membangun madrasah di pondok pesantren metahulululum al-islami dukungan dari asati dual asatida dan pimpinan pondok pesantren begitu sangat besar ya pimpinan pondok pesantren mengapresiasi dalam usaha ini alhamdulillah sekarang kita akan menyaksikan cara pembuatan gantungan kerudung selamat menikmati 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 selamat menikmati